Sejak dibukanya pasar obral Ramadan di kota Kuala Tungkal, saat ini para pedagang masih setia menjajahkan dagangannya yang mereka jual. Namun sayangnya sejak sepekan dibukanya pasar obral Ramadan, masih sepi pembeli dirasakan oleh para pedagang. Beginilah suasana pasar obral Ramadan yang hanya dapat dijumpai pada bulan Ramadan saja. Namun hingga sepekan dibuka, para pedagang yang berjualan di pasar obral Ramadan ini masih sepi pembeli. Meski demikian, aneka dagangan yang dijual pedagang tetap tersusun rapi di lapak dagangan mereka. Hal ini seperti diungkapkan salah satu pedagang pakaian Antoni. Meski animo masyarakat berkurang untuk mengunjungi atau membeli barang dagangan di lapak pasar obral Ramadan, namun para pedagang tetap seperti biasa menjajahkan dagangan miliknya yang berharap ada masyarakat yang membeli. Bahkan diakui dirinya untuk aneka jenis pakaian baju yang ia jual, khusus di tahun ini, tidak terjadi kenaikan harga. Rata-rata dari harga Rp50.000 hingga Rp90.000 per halai baju. Meski demikian, ia prediksi pembeli akan ramai hamin tiga atau jelang lebaran mendata. Penjualannya agak kurang inilah sekarang, mungkin harga hasil bumi petani itu kurang. Berarti agak sepi lah ya. Agak, betul ya. Tapi perbandingan tahun kemarin bagaimana kalau pasar obral tahun kemarin? Agak mending tahun kemarin. Masih mending tahun kemarin. Tapi kalau aneka pakaian ini... Namanya pakaian ini yang gak lebarannya pasti ada ya. Pasti ada lah ya. Berarti kalau dalam sehari itu berapa lagi kalau kadang balik yang beli ini? Harga tergantung apa? Biasanya paling banyak. Tentunya juga. Kalau untuk harga ini bagaimana? Dari harga pakaian ini dari harga Rp50.000? Dari tahun ke tahun itu harga warang turun. Turun ya? Yang pakaian. Kalau kayak baju kaos dengan kemeja ini berapa dari harga berapa itu? Kalau kemarin bisa dijual data Rp100.000. Kalau sekarang gak bisa di bahas Rp100.000. Berapa harganya? Kalau ini sekarang Rp80.000. Paling tinggi itu ya? Iya. Itu lah. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan aprizon. Dari aneka pakaian atau baju yang ia jual, jenis pakaian anak-anak cukup banyak peminat atau pembeli. Sedangkan jenis pakaian dewasa justru sulit untuk dijual. Sedikit lah. Kalau harganya naik apa? Kalau harganya standar. Harganya berapa? Harganya seperti ini kan ada yang Rp50.000, Rp70.000, Rp80.000. Berarti di bawah Rp100.000 semua lah ya? Iya di bawah Rp100.000. Ini mungkin perbandingan tahun kemarin kalau kita jualan ini. Mungkin kayak mana? Kalau tahun ini agak sepi ya? Agak sepi. Tapi sejak awal ini tetap ada yang beli lah. Ada lah. Alhamdulillah ada lah rezekinya. Tapi cenderung agak sepi lah ya. Mungkin pengaruh juga asasi pertanian murah ini. Iya. Itu pengaruh juga ya. Kalau kita kandang-kandang kita kan cenderung agak terlaku. Cenderung agak terlaku harganya itu murah banget. Berarti kalau untuk lapak sendiri berapa? Gitu sekali sewa lah. Ini seti sendarnya Rp36.000. Rp36.000. Berarti tergabung dengan IPP gitu ya? Iya. Rp36.000.